Intro Ratusan para pelajar SMA 1 Negeri Paryangan mendeklarasikan anti-hoaks di sekolah mereka. Dengan semangat para pelajar tersebut menyerukan hoaks musuh negara, hoaks menghancurkan bangsa dan kami menolak hoaks. Guru-guru yang memimpin deklarasi ini juga didampingi oleh anggota kepolisian yang juga turut serta mengucapkan hal yang sama. Ini salah satu cara pihak sekolah dalam upaya meminimalisir sedini mungkin penyebaran berita hoaks di kalangan pelajar. Kapolres Tanah Datar AKBP Bayu Waji Yuda Prajas mengatakan sosialisasi anti-hoaks ini rutin dilakukan ke sekolah-sekolah dan kalangan masyarakat pada umumnya. Ini adalah kaum milenial yang para pelajar ini mengerti itu berita benar atau tidak. Jadi mencerdaskan mereka penggunaan medsos segala macam mereka harus sharing berpikir dulu belum baru sharing. Jadi mereka pun mengerti apa saja apalagi masa kampanye ini banyak hoaks-hoaks yang beredar itu pun bisa sebagai tujuan untuk memecah belah persatuan kita. Jadi para pelajar pun sangat penting untuk mendeklarasikan itu supaya mereka sadar bahwa hoaks itu mesti di sharing dulu, mesti di apa namanya mereka paham apa berita hoaks itu. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Selamat menikmati! Selamat menikmati!